Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat podcast Senang sekali kita kembali berjumpa Dalam acara podcast Buka Tutup Bersama Selesatu bersama saya Noli Velayati Hari ini podcast Buka Tutup Kedatangan narasumber Beliau merupakan salah satu Anggota DPRD Kota Makassar Yang saat ini menduduki jabatan Sebagai Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kota Makassar Langsung saja kita siapa narasumber kita hari ini Ada Bapak Samsudin Raga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah kabar baik Alhamdulillah Baik sahabat podcast Hari ini kita akan berbincang Mengenai tema kita hari ini Yaitu tugas dan fungsi BAPEM PERDA Lahirkan PERDA berkualitas Bersama Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapak Samsudin Raga Nah Pak mungkin sebelum kita berbincang tema hari ini Bisa kita jelaskan dulu Pak Awal mula terjun ke dunia politik Seperti apa Pak? Ya Jadi ada beberapa pengalaman di kanca politik Saya ingat pada saat itu 2007 Pada saat itu Kami memulai ikut dalam satu partai politik Yaitu Partai Demokrat Dan saat itu kami selaku Ketua DPC Yaitu Kecamatan Beringkanaya Ketua Kecamatan Beringkanaya Dan berapa tahun kemudian Sudah memasuki kanca politik Yang betul-betul menjadi idam para politik Pilek 2009 Dan saya coba-coba pada saat itu Namun Pada saat itu kami ikut Tetapi kami tidak terpilih jadi anggota Dewan Dan setelah itu Kami coba-coba lagi Berpindah partai Dengan ada beberapa masukan teman-teman Ada dari pusat Dari internal juga di Kota Makassar Menginginkan atas Saya pribadi selaku Ketua Partai Yaitu Partai Nasional Republik Yang notabene-nya Pak Tomi Swarto yang punya Namun pada saat itu Pada saat pribikasi faktual Dan administrasi Partai itu tidak lolos Dan lanjut daripada itu 2014 Karena tidak lolos partai Nasref Sehingga kami berlabuh di salah satu partai besar Yaitu Partai Gerindra Dan saat itu kami coba lagi Untuk Masuk Selaku Kandidat Untuk caleg Di Dapil Kami terpilih yang sekarang ini Dapil Biringkan dan Tamalandrea Namun Tidak juga terpilih pada saat itu Tuhan berkata lain Meskipun kita punya usaha Dan kerja keras Namun belum ada hasil pada saat itu Nanti setelah tahun 2019 Kami hijrah lagi di Partai Perindo Alhamdulillah Apa yang kami inginkan Apa yang kami cita-citakan itu Dapat kami raih Demi Berdasarkan dengan perjuangan yang sangat berat Kerja keras yang sangat berat Sehingga Tuhan Apalagi membuka rezeki kami Dan menore harapan kami Sehingga kami terpilih dan dilantik 2019 Dari Partai Perindo Perjalanan yang panjang Pak ya Perjalanan yang sangat panjang Dan sangat menyedihkan Sesungguhnya Ya Bahkan waktu Apalagi yang ketiganya ini Bahkan sahabat saya Tidak memilih kami Dengan pemikiran ini Saudara aku ini Pasan Sudindra Sudah tiga kali Jangan sampai kita pilih kembali Tidak terpilih Maka sia-sialah suara kami Yaitu Baik dan teman dekat Maupun juga salah satu keluarga Berpikir seperti itu Tapi ya namanya Sudah restu yang maha kuasa Sehingga Tidak ada pun juga orang yang bisa Apalagi Menghalang-halangi Atau Dengan sifat Menggagalkan Tidak ada kekuatan seorang manusia Kecuali keinginan Maha kuasa Betul sekali Pak Berkat usaha yang Berkat usaha yang sangat luar biasa Usaha tidak pernah menghendiri Itulah Alhamdulillah kami Kami raih Dan sangat bersyukur Dalam kondisi yang sangat Apalagi Dalam kondisi ini Baik Pertama Ada namanya Covid-19 Itu sangat tantangan Buat kita semua Jangankan Guta Dewa Apalagi masyarakat Berawal dari seorang Pengusaha properti Sampai terjun ke dunia politik Apa sebenarnya Yang menjadi alasan Tak terjun ke dunia politik Sampai tiga kali Ya jadi memang cita-cita Awal kami itu Kalau saya punya Rejeki Yang begitu Diberikan kepada Yang Maha Kuasa Pikirannya begini Banyak rejeki Selaku Developer Yang kami dapatkan Tetapi untuk kami berikan Kepada warga itu Tidak cukup Ya Sehingganya kami Untuk berpolitik Bagaimana Menciptakan Sesuatu yang belum ada Yang belum dapat Didapati oleh masyarakat Bisa saya Berikan Dengan cara Kebijakan kita Selaku anggota Dewan Betul-betul Kita aman Dan peduli Apa yang dia ingin Ke masyarakat itu Contoh infrastruktur Atau sarana sosial Yang lainnya Bisa kita perjuangkan Melalui fungsi DPR kita Ya Dengan perjalanan Yang begitu luar biasa Pak sampai akhirnya Duduk sebagai anggota Legislatif Seperti apa Dukungan keluarga Berkata ini Pak Ya Jadi Sayang ketiga kalinya itu Saya sudah sampaikan Ibu Aji Untuk terakhir kalinya Ketiga kami Tidak terpilih Maka kami tinggalkan Yang namanya politik Ya Tapi Istri kami Istri saya Itu selalu mendukung Luar biasa Jadi berkat dukungan istri Alhamdulillah Di Pertarungan yang ketiga kalinya Yang ketiga kalinya Duduk ya Pak ya Baik Pak Sebenarnya ini Kalau kami Anu analisa gembali Kami sangat sedih Sedihnya kenapa Pak Bisa diceritakan Ya Artinya Kalau mau dibahas Satu persatu itu Panjang barangkali Punya episode yang panjang Ya Tetapi itulah Kita Kita Saya selaku Insan biasa Manusia biasa Tentu banyak kekurangan juga Ya Dan kami sadari itu Bahwa Dunia ini Tidak ada yang Sempurna Ya Karena Kita puja kepribadian Bahkan siapapun juga Manusianya itu Pernah melakukan Hal-hal yang Sifatnya bodoh Ya Kenapa Karena Kenapa saya katakan bodoh Bodoh itu Ketika dia tahu Bahwa sebuah pekerjaan itu Yang tidak mungkin Bisa dipastikan Tetapi kita tetap Untuk melakukan Bagaimana Cita-cita Dan keinginan kita Bisa kita Capai Ya Salah satunya Partai politik Ya Partai politik ini Yang tentu Tidak bisa dijamin Ketika Seorang caleg Untuk Mau jadi anggota dewan Itu sebuah TKTQ Dan orang bilang Pertarungan itu Sifatnya seperti judi Yang tidak bisa ditentukan Menang atau kalah Ya Tergantung dari Yang maha kuasa Lagi kembali Berdasarkan dengan Apalagi Berdasarkan dengan Kemampuan kita Untuk bertarung Ya Kerja keras Ulet Dan Tidak terlepas Dari silaturahmi Antara kita Caleg dengan Masyarakat yang ada Di sekeliling kita Kemarin Pak Dewan Memilih Kendaraan politiknya Partai Perindoh Iya betul Kenapa alasannya Pak memilih Partai Perindoh Partai Perindoh ini Kami melihat Bahwa Partai Perindoh ini Betul-betul Itu Dengan segala program Yang dilakukan oleh Ketum Itu Sangat bersentuhan Dengan kebutuhan Masyarakat pada umumnya Ya Istilahnya Partai ini Pro dengan rakyat Makanya Kemarin kami juga Melakukan rapat Walaupun melalui Sum DPP Dengan KPK Bahwa KPK itu Menginginkan Partai Perindoh Kedepannya Tidak terlibat Atau tidak melakukan Sebuah kebijakan Yang salah Tidak melakukan Namanya korupsi Berjamaah Dan bagaimana Kita bisa Menghindar Daripada Kebijakan-kebijakan Yang seperti itu Nah Akhirnya ini Bapak sudah duduk Sebagai salah satu Anggota legislatif Suka-dukanya Seperti apa Pak Ya Sekarang ini Karena ada Istilahnya PP33 Ya Ya mungkin Semua teman-teman Di Semua Di dalam Nusantara Republik ini Mereka juga Berdampat Kepada Kepada teman-teman Anggota Dewan Yang terhormat Bahwa Perjalanan kita itu Yang awalnya Mungkin nilainya Agak tinggi Dengan adanya Keputusan PP Sehingga Apa kita Hendak kita lakukan Itu Keputusan Presiden Yang harus kita lakukan Namun Beberapa Asosiasi Dewan Se-Indonesia Itu sudah Mengajukan Untuk dikembalikan Itu Dicabuk kembali Tetapi sampai saat ini Juga belum ada Cover yang bisa Diharapkan untuk Bisa kita nikmati Kembali itu SPPD nya Jadi itu dukanya Pak ya Dukanya Kalau sukanya Seperti apa Pak Kalau dukanya itu ya Pertama Cukuplah kami Mengatakan Syukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ada beberapa Memang aspirasi Masyarakat itu Diajukan Dan itu bisa Direalisasikan Direalisasikan Oleh Eksekutif Dengan Pengawalan kami Pengawalan Pengawalan Saya sendiri Apa yang Saya suarakan Itu Apa yang Dia ingin ke Masyarakat Sudah bisa Dinikmati Nah saat ini kan Bapak dipercaya Menjabat sebagai Ketua Bapem Perdah Ya kan Pak Siap Sudah berapa lama Pak Kita menjabat Ini jabatan Saat ini Pak Ketua Ya Kalau ini jabatan Sekiranya masih Apalagi istilahnya Seumur Jagung Jagung Ya Jadi Kami juga ini Dari latar belakang teknik Ya tentunya Harus Berhadapan sekarang Dengan Sebuah hukum Aturan yang berlaku Di Republik Indonesia ini Ya tentu banyak Pendapat-pendapat Atau kajian-kajian Yang harus kami Cari Bagaimana itu Menuangkan Sebuah Aturan itu Pada tempatnya Dan bisa betul-betul Diciptakan Target-target Kedepannya Untuk masyarakat Bisa penuh Dan bisa Dinikmati tentunya Jadi masih banyak PR Pak ya Ya Baik Nah Mungkin sahabat-sahabat podcast Yang ada di rumah juga Masih banyak yang belum tahu Pak Apa saja tugas utama Dari Bapem Perda itu sendiri Pak Ya jadi Target kami dalam Tahun 2022 ini Ada 21 Perda yang harus diselesaikan Ya Tugas utamanya Seperti apa Pak? Ya tugas utama itu Ya bagaimana kita Menciptakan Target itu Bisa kita Bisa ramu Menjadi sebuah Kenyataan Ya kenyataannya itu ya Dengan beberapa pertemuan Termasuk hari ini juga Baru beberapa Menik yang lalu Kami sudah melakukan Rapat pertemuan Antara dinas Kelautan dan Pertanian Begitu juga kerjasama Terkait daripada Kerjasama Salah satu negara Tetangga Meskubung itu Benua Australia Yaitu Monas University Bagaimana Kedepan kerjasamanya Pemerintah kota Dengan Australia Ya tentu banyak Tahapan yang harus Kita Cantungkan di dalam Kerjasama itu Dan yakin dan percaya Bahwa pemerintah kota Makassar dalam hal ini Wali kota Tentu mencari Sebuah Mitra Yang betul-betul Itu bisa Bermanfaat Kepada Warga Makassar Pada umumnya Baik Pak Nah selama periode ini Pak Sudah berapa banyak Perda yang dihasilkan Bapem Perda Kalau boleh tahu Pak Ya kalau untuk Periode kami ini Yang baru umur Kurang lebih Empat lima Lima bulan ini Ada beberapa Sudah jalan Pansusnya Pembentukan Pansusnya Termasuk juga Dari pertanian Dan kelautan Itu sudah Mungkin Satu dua hari Sudah menyusun juga Pansusnya bisa berjalan Dari Komisi A Dan Komisi C Juga Sudah Dan tahapan berikutnya Ini Inisiatif Dari Komisi D Yaitu Kota Layak Anak Sementara Pembahasan Dan mungkin Satu minggu ke depannya Sudah bisa juga Kita bahas Secara detail Apa yang tercantum Di dalam Pasal-pasalnya Dan Berapa Dan Mulai dari Sampai Mulai dari Kata pengantan Sampai penutup Sehingga Dia bisa Menciptakan Apa yang Diharapkan oleh DPRD itu Bisa betul-betul Bermanfaat Untuk semua Masyarakat Kota Makassar Baik Pak Untuk di tahun ini Sendiri Pak Berapa banyak PERDA Yang diprogramkan Oleh BAPEM PERDA Kalau tahun ini Kalau kami tidak salah Ada 21 Kayaknya itu 21 Ya 21 PERDA Cuma memang Kami melihat Ini Agak Agak Ada kendala Karena Ada namanya Apalagi Yang terkait Daripada Retribusi itu Akan diatur Dalam satu PERDA Itu Unigus Law Itu Menunggu Waktu Dari Apalagi Dari Pemerintah Pusat Khususnya Dalam Menteri Dalam Negeri Sampai Yang berkaitan Menteri Hukum Dan HAM juga Baik Dari 21 Yang diprogramkan Pak Ketua Sudah berapa PERDA Yang dihasilkan Pak BAPEM PERDA Tahun ini Kalau ini Sudah Sudah Kemarin Kita putuskan Meskipun Itu Mungkin Terjadi Pro dan Kontra Yaitu Perlindungan Guru Tetapi Itu kan Seharusnya Yang tidak Pro Yang Merasa Keberatan Terkait Daripada PERDA Itu Seharusnya Sebelum Di Ketua Palu Dan yakin Dan percaya Saja Bahwa setiap PERDA Yang kita Lakukan Itu Kita Lahirkan Itu Demi Masyarakat Itu pula Bukan Bukan Kepentingan DPR Tapi Berbagai Kasus Pedang Persoalan Yang Lalu Sehingga Kita Berpikir Untuk Membuat Atau Membentuk Suatu PERDA Supaya Ada Acuan Secara Hukum Yang Mendalam Khususnya Di Kota Makassar Nah Kinerja Di Badan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Atau BAPEM PERDA Di DPRD Kota Makassar Tahun Ini Dianggap Dianggap Pak Ya Belum Optimal Pasalnya Di Pertengahan Tahun 2022 Ini Dari 21 Yang Diprogramkan Katanya Baru Dua Kurang Lebih Yang Disahkan Nah Bagaimana Tanggapan Tapa Mengenai Kritik Tersebut Yang Namanya Kritik Itu Untuk Bagaimana Kita Bisa Melaksanakan Atau Mengerjakan Secara Kolektif Dan Punya Target Tersendiri Namun Semua Tantangan Itu Adalah Tantangan Bagaimana Kita Membangun Bagaimana Kita Menyelesaikan Dengan Baik Dalam Kritik Itu Istilahnya Kritik Untuk Membangun Bagaimana Kita Dituntuk Untuk Memaju Semua Persoalan Persoalan Yang Dianggap Bawa Itu Ketertinggalan Jadi Kami Tidak Risk Dengan Sebuah Kritikan Tetapi Kami Menganggap Kritikan Itu Motivasi Buat Saya Sendiri Dijadikan Kritik Membangun Pak Bagaimana Cara Bapem Perda Agar Perda Perda Yang Dihasilkan Betul Berkualitas Untuk Masyarakat Kota Makassar Jadi Memang Target Dan Tujuan Kita Untuk Membuat Suatu Perda Itu Kemungkinan Yang Lalu Lalu Itu Ada Beberapa Perda Yang Dilahirkan Oleh DPRD Itu Sendiri Tetapi Mungkin Di Salah Satu Sisi Mengatakan Bahwa Perda Itu Tidak Efektif Dengan Kemimpinan Kami Ini Bagaimana Menciptakan Perda Yang Lahir Di Era Saya Ini Bisa Menciptakan Memang Untuk Kedepannya Dan Bagaimana Pemampataannya Itu Betul-betul Dimampatkan Oleh Masyarakat Jadi Seperti itu Ya Pak Ketua Nah Pak Untuk Saat Ini Pak Apa Saja Tantangannya Dalam Merancang Sebuah Rappen Perda Hingga Akhirnya Bisa Menjadi Perda Ya Jadi Itu Kan Dari Awal Dari Awal Itu Ini Saturnya Dari Mana Contoh Dari SKPD Itu Masing-masing Sekarang Ini 2022 Ini Ada Beberapa Memang Persoalan Yang Harus Kita Hadapi Terkait Daripada Harmonisasi Ya Langkah Pertama Untuk Melakukan Kelanjutan Daripada Perda Yang Diusul Itu Harus Disampaikan Oleh Kementerian Nanti Setelah Itu Ada Lampu Hijau Baru Kita Bisa Proses Disini Ya Jadi Itu Bagian Daripada Kendala Juga Pak Pake Espasi Waktu Yang Cukup Bagaimana Kita Harus Sabar Menghadapi Semua Dalam Penantian Nah Itulah Tahap Yang Pertama Setelah Itu Kita Bahas Lalu Berlanjut Jadi Pansus Dan Itu Ada Beberapa Kajian Yang Harus Memang Kita Kita Tahui Bersama Baik Itu Anggotanya Maupun Juga Ketua Pansus Sehingga Terciptalah Sebuah Perda Yang Bermampat Dan Berkualitas Jadi Ada Banyak Proses Panjang Pak Ya Akhirnya Menghasilkan Tidak semudah Membalikan Terlambat Tangan Ya Pak Ketua Sama Halnya Kami Kalau Kami Dianggap Bahwa Keterlambatan Itu Memang Baru Kami Kurang Lebih Lima Bulan Belum Sampai Kayanya Diserahkan Ini Dalam Kondisi Seperti 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 Tahun Seperti Tiga Tahun Jadi Untuk Bekerja Mulai Dari April Mei Juni Ini Sangat Singkat Sekali Waktunya Untuk Menyelesaikan 21 Perda Tapi Saya Sedih Selaku Ketua Ini Tidak Berkecil Hati Tetap Harus Betul Semangat Dan Mengundang Para Anggota Untuk Bisa Melakukan Diskusi Dan Memaparkan Semua Pendapat Pendapat Baik Dari Tenaga Ahli Itu Sendiri Kritiknya Dijadikan Motivasi Baik Nah Menurut Kita Pak Ketua Menurut Pandangan Tak Perda Apa Saja Yang Saat Ini Diperlukan Untuk Segera Disahkan Di Kota Makassar Kalau Kami Lihat Ini Kalau Ini Yang 21 Ini Ya Ada Yang Sudah Selesai Yang Berikutnya Ini Memang Sangat Penting Khususnya Dari Salah Satu SKPD 8 SKPD Itu Memang Penting Contoh Kerjasama Dengan Negara Australi Itu Sangat Penting Karena Mampat Ya Karena Mampat Kepada Masyarakat Yang Memang Daerah Itu Yang Kurang Memiliki Air Bersih Yang Layak Dikonsumsi Iya Nah Ini Ada Kerjasama Tentu Kerjasama Itu Kita Harus Memfaatkan Dengan Baik Itu Yang Kedua Dari Dinas Pertanyaan Dan Kelautan Itu Sangat Penting Juga Artinya Meskipun Kota Kita Ini Menuju Kota Metapers Tetapi Tentu Juga Hal-hal Yang Terkait Daripada Pertanyaan Itu Dan Kelautan Harus Kita Perhatikan Ada Di Sisi Lain Yang Memang Betul-betul Kita Memfaatkan Dalam Kondisi Sona Pertanyaan Itu Yang Mungkin Kita Harus Lindungi Tidak Semuanya Jadi Perumahan Meskipun Latar belakang Kami Perumahan Pengusaha Perumahan Tetapi Ada Saudara-saudara Kita Yang Hanya Bidanya Untuk Bekerja Selawa Ya Tentu Juga Diberikan Haknya Sebuah Perlindungan Maka Dibentuk Perda Itu Jadi Memang Dianggap Penting Karena Untuk Kepentingan Masyarakat Kota Makassar Itu Sendiri Dan Tentu Juga Diluar Daripada Itu Makassar Ini Butuh Sebuah Ruang Yang Terbuka Ruang Terbuka Itu Tentu Kesehatan Masyarakat Kita Khusus Jadi Kota Makassar Ketika Itu Sebuah Jali Bangun Ladi Kota Makassar Maka Terancam Sebuah Kesehatan Maka Tentulah Diperlukan Juga Ruang Yang Terbuka Hijau Dibutuhkan Banyak Ruang Terbuka Hijau Betul Adanya Pertandingan Itu Bagian Daripada Ruang Terbuka Hijau Meskipun Nanti Sifatnya Hijau Ketika Ada Padi Yang Tertanam Di Dalamnya Tetapi Itu Diluar Daripada Itu Sirkulasi Udara Yang Bisa Betul Bisa Bisa Dimampatkan Dan Bisa Dihirup Oleh Masyarakat Kota Makassar Baik Kedua Pak Dari Terakhir Sebelum Kita Mengakhiri Obrolan Hari Bagaimana Harapan Pak Ketua Agar Perda-perda Yang Lahir Bisa Diterapkan Sebaik Mungkin Oleh Pemerintah Dan Seluruh Pihak Di Kota Makassar Harapan Kami Ini Bagaimana Ini Perda Kedepannya Betul-betul Apalagi Betul-betul Dimampatkan Dan Saya Selaku Ketua Ini Harus Sesuatu Karena Kira Jangan Sampai Kami Melahirkan Sebuah Perda Dengan Perda Yang Sama Dengan Tahun-tahun Sebelumnya Tidak Bermanfaat Kepada Masyarakat Hanya Sebuah Aturan Saja Tetapi Tidak Ada Kajian Daripada Pisi-misi Itu Sehingga Dianggap Bahwa Perda Itu Perda Yang Mubasir Jika Kita Melahirkan Perda Yang Betul-betul Efektif Dan Bisa Dinikmati Oleh Masyarakat Meskipun Pada Dasarnya Pedomanya Bahwa Perda Itu Adalah Untuk Masyarakat Kota Makassar Bukan Kepada Pihak-pihak Atau Kelompok Yang Tertentu Saja Semua Perda Itu Berkecimpung Untuk Mendasari Bagaimana Masyarakat Bisa Mendapatkan Sebuah Perlindungan Ya kan Begitu Jadi Harapannya Seperti itu Ya harapannya Jadi Kiranya Teman-teman Juga Baben Perda Ini Begitu Juga Yang Mendampingi Saya Selaku Staff Ahli Bisa Kita Koordinasi Bisa Kita Kaji Lebih Detail Agar Kiranya Perda Itu Bisa Betul-betul Efektif Dan Bermanfaat Buat Semua Warga Makassar Baik Luar biasa Terima kasih Pak Ketua Nah Pertanyaan Terakhir Pak Sebelum Mengakhiri Om Rolanta Mungkin Sahabat-sahabat Podcast Yang Politik Pak Ketua Akankah Tetap Bertarung Di DPRD Kota Makassar Atau Ingin Naik Kelas Seperti Apa Langkah Politik Pak Silahkan Ya Kalau Kami Ini Saya Baru Dikatakan Orang Baru Di Parlemen Tetapi Target Kami Kedepan Itu Kalau Memang Partai Kami Masih Membutuhkan Maka Kami Tidak Akan Menginjakkan Kaki Saya Ke Partai Lain Ya Karena Mengingat Dengan Saya Juga Di Partai Perindo Bagaimana Partai Perindo Itu Kedepannya Bisa Bersama Sama Dengan Teman Teman Para Apa Kader Untuk Bisa Membesarkan Partai Perindo Kedepannya Yang Lebih Baik Dan Pro Kepada Rakyat Jadi Akankah Melanjutkan Perjuangan Di DPRD Kota Makassar Insya Masih Melanjutkan Ada Beberapa Memang Teman Bahkan Ada Juga Partai Yang Mengingat Saya Hengken Dari Partainya Ada Juga Minta Untuk Saya Di Provinsi Tapi Kami Tetap Setia Dengan Masyarakat Makassar Menjunjung Tinggi Martabat Dan Mengawal Semua Aspirasi Masyarakat Dan Kami Anggap Bahwa PR kami Belum Selesai Di Kota Makassar Tentunya Dukungan Dan Juga Doa Restu Dari Masyarakat Masyarakat Utamanya Di Dapil Pak Ketua Diharapkan Di Pilkada 2024 Mendatang Pak Ketua Terima kasih Pak Ketua Untuk Waktunya Hari Ini Sudah Mau Berbincang Bersama Sahabat Podcast Yang Ada Di Rumah Dan Untuk Sahabat Podcast Terima Kasih Sudah Menyaksikan Video Ini Jangan Lupa Videonya Untuk Di Like Di Comment Di Share Dan Juga Di Subscribe Sampai Ketemu Lagi Di Podcast Buka Tutup Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Sub indo by broth3rmax